setelah kita menerapkan atau format dari error handernya disini kita kacam lagi ya ketika kondisi itu salah ini salah hit API atau salah penulisan gitu misalkan ini saya tambahkan S nya double ya Nah disini formatnya masih seperti ini ya ada mesin telor dan status kode nah supaya sama ya seperti yang tadi yaitu ini status status kuat mesin dan payload ya ketika terjadi salah atau kesalahan penulisan endpoint di sini caranya itu kita buat lagi file baru ya di bagian folder error ini dengan nama yaitu samakan aja ya not found handler kita buat modul export yaitu sebuah function disini parameternya cukup dua ya ada request kemudian repay disini untuk pendapatan dari ini contoh ada nama untuk nama dari penambilan nama metodenya ini kemudian untuk pengambilan nama url-nya yaitu didapatkan dari cons yaitu dari request nah sini kita pecah lagi atau kita ambil aja bagian method kemudian bagian url-nya lalu bagian url-nya kita tambahkan p.p.respon Jason ya yaitu disini defaultnya not found untuk statusnya kemudian kodenya saya kasih 404 kemudian kemudian untuk pesannya didapatkan dari root kita samakan aja ini ya kita samakan ini tetapi disini kita ganti yaitu not found handler handler kita masukkan disini not found handler seperti ini seperti ini indeks dari error-nya lalu di bagian indeks indeks apps sekarang kita daftarkan lagi yaitu apps ke set not found handler dapatkan dari not found handler ini kita masukkan nah ini ya sekarang seperti ini lalu ini jangan lupa dipanggil sekarang kita tes ini masih error ya si user-nya ini endpoint-nya masih salah dan sekarang sudah berubah kita benarkan ini halor misalkan ini oke aman ya misalkan ada salah juga nah ini oke ini oke untuk format dari responnya sudah berubah ya sudah sama oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati